Polda Lampung telah memeriksa sebanyak 30 saksi guna mengungkap kematian siswa SPN Lampung Edven Pratama Telombanwa. Para saksi yang diperiksa diantaranya beberapa pengasuh dan teman-teman almarhum Edven termasuk Brigadir I yang diduga melakukan penganiayaan. Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Meski sudah banyak saksi yang diperiksa, pihak kepolisian belum bisa membeberkan hasil pemeriksaan sementara. Umi mengatakan mohon bersabar karena akan ada waktunya untuk memaparkan hasil pemeriksaan. Untuk diketahui dalam kasus tersebut, Polda Lampung telah membentuk tim khusus guna mengungkap terang kematian Edven Pratama Telombanwa siswa SPN Kemiling. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika telah menunjuk wakap Polda Lampung, Brigjen Pol Umar Effendi sebagai ketua tim. Tim khusus akan bertugas melakukan penyelidikan secara mendalam dan transparan tentang terjadinya peristiwa tersebut serta apapun hasilnya akan disampaikan ke publik. Sebelumnya, siswa baru SPN Polda Lampung bernama Edven Pratama Telombanwa meninggal dunia saat menjalani pendidikan pada Selasa Siang 15 Agustus 2023, Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol. Umi Fadilah Astuti mengatakan hasil diagnosa rumah sakit Bayangkara Polda Lampung bahwa Edven mengalami henti jantung atau henti nafas. Penanganan sudah dilaksanakan semaksimal mungkin dan terkait luka di luar fisik sejauh ini tidak ada yang janggal sehingga keluarga menolak otopsi karena sakit. Sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan ke IGD dan dilakukan resusitasi jantung paru sebanyak tiga siklus serta sudah dilakukan resesuk sebanyak dua kali dan kemudian masuk ke dalam kategori koma. Dan dinyatakan henti nafas. Hal ini disampaikan oleh Umi. Sementara itu, Ayah Edven yakni Yvonne mengaku kaget setelah melihat jenazah sang anak ditemukan sejumlah luka tak wajar pada tubuhnya. Luka-luka tersebut terdapat di beberapa bagian wajah hingga tubuh korban di antaranya luka robek maupun luka memar. Atas dasar tersebut, pihak keluarga Edven membantah pernyataan Polda Lampung yang mengatakan korban terjatuh melainkan penganiayaan berat. Untuk mengetahui penyebab tersebut, pihak keluarga Edven melakukan otopsi di rumah sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Atas peninggalnya siswa dari SKN Polda Lampung, atas nama saudara Arven Pratama Tewa Lumpur-Lumpur yang telah meninggal dunia, semoga kamu diterima di sisi Tuhan yang maizah dan buah yang diterimakan diberikan ketambahan dan keinginan. Hari ini kita akan menjelaskan terkait konologis dan penyebab kematian dari siswa SPN Polda Lampung. Kejadian ini adalah kemarin, Setelah beribadah, mereka menuju lapangan untuk pelaksanaan bisik, yaitu lari selama 3 putaran, 850 meter, dan juga ada kegiatan sip apusat. Setelah kegiatan bisik selesai, mereka dikasih kesempatan untuk minum dan terangkan kembali baju mereka. Kemudian baru mereka berbaris per platform menuju ruang makan. Ketika berbaris, berjalan menuju ruang makan, Rauh lebih 30 meter, Saudara Arven ini terjatuh. Jatuh ke depan, sehingga dahi, bibir, dan damunya sini terluka. Berikut dengan ada luka di bagian tangan, berdarah. Ketika terjatuh, Maka teman-teman sepotongnya langsung menolong Saudara Arven ini di bawah pinggir di tempat berteduk. Dan juga dibantu oleh pengasuh bersama. Pengasuh ini, kemudian langsung segera menelpon Big Cat Clinic di SPN. Ketika itu, waktu di bawah berteduk tadi, kondisi yang bersangkutan itu masih bisa berkomunikasi. Dia bilang, kemudian piket kritik datang pesan dan memperiksa. Yang lalu kemudian, kondisi yang bersangkutan oleh nomor 2. Sehingga saran dari piket kesihatan SPN untuk berujur ke Rumpasakit Bayangkara. Sampai di Rumpasakit Bayangkara, sakitan 0.14.05. langsung diberikan kegoda-godaan di UGD Rumpasakit Bayangkara. Kurang lebih selama 45 menit, jadi pukul 14.45 menit, yang bersangkutan dinyatakan pendidikan. Nah, untuk mengetahui penyebab kematian yang bersangkutan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi, Kupas TV melaporkan.